Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya Apa yang tadi disampaikan oleh para tokoh-tokoh Bangsa dan Pakar-pakar Saya sangat terkesan dan banyak belajar Memang buku yang diberikan kepada saya di Sikapur Oleh Pak Lobis Pertama kalinya yang saya pegang Ialah mengenai Hukuman mati itu Terus beliau radikal Tanya Pak Witt Gimana ini Saya secara spontan menjawab Saya tidak setuju Hukuman mati Tentunya Kenapa sih Habis itu dia setuju semua mati Saya bukan akhli Atau pakar Hukum Tapi saya adalah warga negara Indonesia Biasa Yang telah menikmati proses pembudayaan Dan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya Dan lingkungannya Proses pembudayaan itu ada sinetri Dari budaya masing-masing Dan agamanya masing-masing Saya Ibu saya orang Jawa Bapak saya orang Bogis Dan saya Belajar Nilai-nilai agama itu Dari guru ngaji saya Guru ngaji saya Ketua Arab Namanya Kapten Arab Itu ada Kaptennya Cina Ada Kaptennya Arab Ada Kaptennya India Tapi kalau kita Saya seperti Pak Jimny Gak punya Kapten Waktu itu Kita namanya Infanter Sebagian besar demikian Saya harus jelaskan ini Karena ini membentuk sikap saya Anti Hukuman mati Sekarang Dalam lingkungan demikian Saya tumbuh Waktu orang tua saya nikah Itu belum sumpah pemuda Itu Pernikahan antara dua suku Dianggap Haram Tabu Bagi orang Bogis itu Orang Jawa itu bukan Islam Karena kejahat Ini benar Bagi ibu saya Orang Jawa Orang Bogis itu Tidak dihadap Gak punya pendidikan Look at that Itu disalahgunakan oleh Penjajah Dia ada domba Dia bisa jajah Kalau kita Keroyok dia waktu itu Hilang dia Tapi kok kita gak nyampe Ide nya untuk keroyok Karena dia ada domba Akibat dari itu Akibat dari itu Orang tua saya itu Menjadi anaknya Saya tidak bisa berbahasa Jawa Tidak bisa berbahasa Bogis Bahasa Indonesia belum dikembangkan Bahasa Arab hanya bisa baca Al-Quran Sehingga saya dipelajari Bahasa Belanda Bahasa Inggris Bahasa Perancis Dan Jerman Supaya mendapatkan akses Untuk membaca Buku-buku dalam bidang-bidang Yang penting Untuk ilmu Pengetahuan dan teknologi Lingkungan saya begitu Tapi satu yang jelas Saya dibesarkan dengan keyakinan Bahwa kita semua yang ada di ruangan ini Diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa God Saya tidak berkeinginan Untuk mengetahui Bagaimana sih tampangnya Tuhan No Karena saya tidak mampu Saya diciptakan oleh dia Saya tidak mempunyai kemampuan Dan kesanggupan Untuk membayangkan rajanya Betulnya I'm not interested Tapi ya saya mau Sedekat mungkin dengan dia Dengan apa Mengikuti jejak-jejak Mengikuti pemikirannya Mengikuti ajarannya Jadi Dalam lingkungan kita Saya di Ke Eropa Saya lama di Eropa Saya lebih lama di Eropa Dari Romo Maktis Suseno Di Indonesia Ya benar Saya kawan dengan Maktis Dia yiswit Pinter itu Yiswit yiswit Pinter-pinter Tiap bulan Satu dua kali Saya makan Dan dia Kawan sih Nah sekarang Saya berkeyakinan Kena pembudayaan Yang tadi saya katakan itu Dan keadaan Menjadikan Saya yakin Bahwa saya Tidak mempunyai hak Sebagai manusia Untuk mengakhiri Kehidupannya Hak itu ada hak prerogatif Dari Tuhan yang maha Full stop Jadi Dengan Keyakinan demikian Anda tanya Sama-sama Habibie Bukan mati Bangal Karena saya Kesetujungan Saudara-saudara Kita hidup Dalam suatu masyarakat Masyarakat Indonesia Ada masyarakat Yang menarik Karena hidrogin Yang menarik Bukan saja hidrogin Bisa bersinergi positif Satu sama lain Bisa bekerjasama Bisa memiliki Lingkungan Yang aman Tentran Kalau dia mau Kecuali Kalau ada yang pengacau Dia mulai Seperti Belanda itu Dia mati Mualasi Dia mati Dia menyalahgunakan Keyakinan Dan kebaikan Yang satu Yang satu Dengan yang Yang Sedaran Kita di Bumi Indonesia Mengenal Pempatah Yang mengatakan Lahir Dan ketemu Jodoh Dan anda mati Ditentukan oleh Allah Pertengar kan Allah Dia Ketemu Jodohnya Dan meninggal Ditentukan oleh Allah Hei Jangan Dia nanya Hafal Mikir lebih dalam Kenapa bisa terjadi Pertengar Tidak benar Kalau anda Kira itu Pancasila itu Adalah Untuk Dari seseorang Tidak benar itu Bung Kanto sendiri Menyatakan Dia adalah Hanya memformulasikan Atau menggali Nilai-nilai Yang ada Dalam kehidupan Bangsa Indonesia Bersama dengan Kawan-kawannya Muhammad Yamin Dan yang lain Etc Dan bisa Memformulasikan Pancasila Karena itu Kita bisa hidup Tentang Tapi serendah Ada orang yang Mau menjadikan Pancasila itu Dengan pendekatan Ibu pengetahuan Apa saja Dia katakan Filsafat Jadikan Ideologi Satu bangsa Delegate Products For sure Itu harus Membutuhkan Waktu Kita bisa Begitu saja Berkembang Tidak bisa Saya Tadi yang Saya baca Di headline Kompas Mengenai Pancasila Dari Generasi Muda Dan tua Generasi Muda Definisinya Mereka Yang Antara 17 Dan 35 Tahun Yang tua Di atas 35 tahun Habibie Yang 25 hari Lagi 80 tahun Apa ini Kakek Super Super tua Tapi anda Tidak bisa Menyelesaikan Dengan Mengkotak-kotakan Begitu Saya tadi Naik Harus didampingi Ketak mata saya Kurang jelas Kalau saya Situ Saya bisa jatuh Kalau saya jatuh Mungkin Seperti Robby Johan Bisa hilang Nyawanya Dalam 24 jam Kalau Menurut Profesor Di Jerman Ini 5 Minutes Kalau saya jatuh Karena itu Saya Hati-hati Tapi Kalau saya Dapet di sini Bicara Dengan anda No I'm Saying That you The listeners Dera Apa yang Dikatakan Tadi Pak Robb Itu Patshah Itu Kita Tidak Bisa Main Angka Dipengaruhi Berapa Yang Pro Berapa Kontra Seperti Loterian Begitu No Dalam Itu Sehingga Dia pakai Perkataan Harus Baca Puisi Eh bener Saya suka Baca Puisi Saya Bener Kalau Dalam Keadaan Punya Waktu Saya Baca Puisi Apa Saja Kalau Tidak Ada Puisi Saya Buat Puisi Sendir Pak Jimny Memang Kita Ini Tak Banyak Masalah Besar Atau Kecil Itu Juga Menentukan Tapi Bukan Itu Yang Menentukan Ada Kedebasan Dan Kemerdekaan Anda Harus Tahu Ada Negara Yang Kecil Dan Merdeka Tidak Bebas Ada Negara Yang Besar Cukup Besar Merdeka Tapi Tidak Bebas Ada Yang Bebas Tapi Tidak Merdeka Merdeka Dan Bebas Itu Tidak Cukup Boom It's Just Terbegini Harus Mempunyai Budaya Tanggung jawab Mempunyai Disiplin Larinya Mau kemana Larinya Mau Daya Sain Yang Ting Dalam Suatu Dunia Yang Mengecil Bukan Geografis Mengecil Tapi Kena Information Informasi Saya buat Begini Sudah dapat Di tempat Yang Lain Saya berbicara Disini Jangan Heran Dia Ambil Aja Dengan Iphone Atau Apa Saja Tiba-tiba Sudah Keluar Dengan Net Tanya Ngomong Sering Saya dapat Saya bicara Dimana Saja Tiba-tiba Saya dapat Dari Eropa Saya Lihat Yang Ngomong Begini Dia Tau Juga Pertanyaan That's The World Today Jadi Kita Tidak Bisa Dalam Hal Ini Meng Ignore Itu Semua Saudara Saudara Problem Sekompleks Apapun Anda Harus Menyelesaikan Caranya Harus Punya Sistem Harus Menyadari Bahwa Problem Itu Terdiri Dari Tiga Bentuk Yang Harus Mendapatkan Perhatian Dan Secara Integral Harus Diselesaikan Simultaneously Satu Penyelesaian Yang Berlaku Umum Kedua Penyelesaian Yang Harus Memenuhi Kendala 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 Yang Ada Di Dalamnya Ketiga Penyelesaian Yang Harus Memahatkan Kendala Pendala Yang Ada Pada Pingkiran Yang Keempat Adalah Waktu Yang Menentukan Agar Supaya Kebijaksanaan Anda Itu Pada Waktunya Berkontasi Dan Tepat Ibu It's not so easy Saya Saya Lalui Itu Jadi Saudara-saudara Harus Tahu Kalau Kita Mau Menyelesaikan Masalah-masalah Ini Dengan Boleh Dikatakan Mengumpulkan Tanda tangan Atau Memberikan Setuju Atau Tidak Kaitan Notary You Will Never Solve It Karena Anda Tidak Memperhatikan Apa yang Saya Kampaikan Anda Hanya Bisa Menyelesaikan Dengan Pendekatan Pendekatan Mengutukan Pak Jadi Saudara-saudara Yang mudah Antara 17 Dan Saya Pakai Grupnya Kopas 17 Dan 35 Bersendiri Positif Antara Kalian Sendiri Dan Dari Bersendiri Positif Dengan Yang Digolokan Yang tua Di atas 35 Tahun Mungkin Saya Terpaksud Di dalamnya Yang Di atas 35 Tahun Karena Dia Tidak Beri Batas Yang 35 Tahun Dia Tidak Bisa Dia Tidak Berkatakan 35 Sampai 65 Tidak Di atas 35 Tua Dari Dia Begitu Dalam Analisanya Di sini Belum Tentu Analisa Dia Saya Setuju Saya Hanya Pakai Itu Karena Mengihami Saya Waktu Menarik Juga Orang Ini Cara Melihatnya Jadi Sudah Konklusi Kita Bisa Kita Selesaikan Itu Secara Statistik Dengan Angka No way Kita Harus Perhatikan Kendala Kendala Yang Tadi Saya Katakan Untuk Hari Itu Dibutuhkan Hubungan Baik Antara Satu Sama Lain Dan Memberikan Informasi Yang Tepat Kita Dalam Ini Apa Yang Dikatakan Harus Juga Mendengar Orang Orang Yang Bukan Akhir Hukum Tapi Ada Masyarakat Seperti Saya Masyarakat Biasa Yang Punya Jok Dulu Saya Pernah Saya Tidak Peduli Sebut Saya Presiden Atau Tidak I Really Don't Care I Not Interested To Be Presiden I Interested Do Remember All Of You Respected As Your Old Grand Father That's All That's All If I Get That Then I Will Be The Most Happiest Guy In The World Jadi Bang Saya Waktu Kebetulan Harus Mengambil Ali Dari Pak Arthur Itu Yang Selalu Dekat Dekat Saya Itu Pak Jim Masih Muda Ya Bener Itu Saya Bilang Sama Semua Itu Saya Punya Cita Cita Supaya Suatu Hari Presiden Itu Bagi Tiap Orang It's Just His Neighbor Begitu Tetangga Dia Gak Usah Takut Itu Cita Kita Yang Namanya Habib Itu Walaupun Orang Maki-maki Saya Situ So What Saya Hanya Doa Tuhan Maafkanlah Mereka Karena Mereka Tidak Sadar Apa Yang Dia Katakan Karena Saya Malu Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kenapa Kok Membunuh Kenapa Kok Orang-orang Diperkosa Kenapa Orang-orang Di Hidrat Kenapa Perilah Begini Saya Sebagai Manusia Dengan Latar Belakang Saya Jelaskan Itu Saya Manusia Tiap Doa Saya Pancarkan Saya Minta Ampun Atas Kelas Salahan Kira Semua Hei Itu Memberikan Sedikit Ketencerahan Pada Saya Sedih Jadi Sedih Saya Terima Kasih Saya Mendapat Kesempatan Untuk Berbicara Terima Kasih Saya Diundang Terima Kasih Saya Diberikan Bukunya Dan Saya Terima Kasih Atas Kehadiran Anda Saya Minta Dengan Horm Sebagai Orang Tuhan Mungkin Bapak Anda Kena Seusia Dengan Ayah Anda Atau Mungkin Eyang Anda Seusia Dengan Eyang Anda Sebenarnya Atas Mereka Nama Mereka Saya Sebagai Anggota Masyarakat Ini Marilah Kita Bersama Sama Sistematis Memberikan Hak Pregoatif Orang Hidup Otomatis Kepada Tuhan Yang Maha Esa Akibatnya Akibatnya Konklusinya Pak Jim Lee Jadi Mahkamah Konstitusi Perjuangkan Supaya Hukuman Mati God Walaupun Ada Undang-Undang Tadi Disebut 70% Dari Bangsa-bangsa Di Bumi Ini Itu Sudah Tidak Berlaku Atau De facto Desjur Mengenai Hukuman Mati Walaupun Di dalam Undang-Undangnya Ada Hukuman Mati Kita Belajar Dari Kesalahan Orang Lain Dan Kesalahan Kita Sendiri Tapi Sasarannya Kita Sebagai Negara Yang Benar-benar Di ruangan Ini Waktu Dilunjurkan Bukunya Pak Jim Lee Saya hadir Juga Saya Setuju Itu Bahwa Beberapa Prinsip-prinsip Yang penting Harus Kita Diskusikan Di gedung Kena Ini Mahkamah Konstitus Yang Modern Dan Dalam Hari ini Pak Jim Lee Itu orang yang Pertama Yang Memimpin Ini Dia Juga Waktu Sebelum Dipilih Dia Datang Karena Harus Kriterianya Yang Mengajukan Atau Dari DPR Atau Dari Pemerintah Atau Dari Asosiasi Dari Setelah Jatuh Hukum Saya Ini Kayak Bapak Dia 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 Saya 20 Tahun Lebih Tua Dia Tanya Pak Bih Saya Dapat Ini Yang Mana Saya Pilih Kamu Pilih Rakyat DPR Yang Pilih Saya Pilih Sama Dia Jadi Sudara Sudara Saya Yakin Terima kasih Kalian Berdua Mengeluarkan Buku Yang Pertama Yang Baik Dan Dalam Hari Ini Saya Supaya Masyarakatkan Dan Yang Lain Saya Membacakan Ilham Dan Percayalah Kita Harus Menyelesaikan Bersama Sama Terima Kasih Selamat Berjuang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salamat Mas Berhadu Kita Berikan Terima kasih Terima kasih.